Perkara kasus lugaan merintangi penyidikan oleh Kejari Tanjung Jabung Timur dalam kasus korupsi KPU Tanjung Jabung Timur atas terdakwa Terku Aldeansyah. Jalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin 9 Mei 2022 lalu di persidangan tipikor pengadilan negeri Jampi. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan dua orang saksi, Yatni Sumardi dan Hasbuloh. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yandri Roni dan Hakim Anggota Yovistian dan Hakim Hiya Sinta serta dihadiri penuntut umum Kejari Tanjung Jabung Timur yakni Jaksa Doni Hendrik dan Jaksa Ali Nurhidayatullah, sedangkan terdakwa Tengku Aldeansyah didampingi oleh Andi Gunawan selaku penasehat hukum. Dalam sidang tersebut, jaksa menghadirkan dua orang saksi yang sebelumnya juga merupakan terdakwa dalam perkara korupsi KPU Tanjung Jabung Timur, yakni Sumardi Sekretaris KPU Tanjung Jabung Timur dan Hasbuloh Bendahara KPU Tanjung Jabung Timur. Dalam keterangan, saksi Sumardi menerangkan, pada saat dirinya diperiksa, ia didatangi oleh terdakwa Tengku di ruangan pemeriksaan untuk dibawa pulang dan dalam BAP juga menerangkan jika saksi ditarik untuk keluar dari ruangan pemeriksaan. Selanjutnya, saksi Hasbuloh menerangkan bahwa saksi Sumardi mengatakan bahwa dirinya ditarik oleh terdakwa untuk dibawa pulang dari ruangan pemeriksaan pada saat penyidikan. Iqbal Jek TV melaporkan.